Kita ke informasi lain, saudara seorang anak berusia 14 tahun di Jember, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri. Korban selama ini bungkam karena sering diancam pelaku. Polisi pun kini mengejar keberadaan pelaku. Didampingi keluarga, remaja putri berusia 14 tahun melaporkan tindakan asusila yang dialaminya ke Satres Krim Polres Jember, Jawa Timur pada Senin siang. Kasus ini terungkap dari perubahan sikap korban yang cenderung diam dan sering menangis tanpa sebab. Selain itu juga ditemukan buku catatan pribadi korban yang berisi keluh kesah yang dialaminya. Meski awalnya tidak mengaku dan bungkam, setelah didesak dan berdasarkan buku catatan yang ditemukan, korban akhirnya mengaku kepada ibunya. Korban mengaku telah sejumlah kali diperkosa pamannya saat rumah dalam keadaan kosong. Namun korban tidak menceritakan ke ibunya karena diancam oleh pelaku. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan kema Polsek Tanggul. Dan saat ini ditangani pihak unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Jember. Terkait perkembangannya sendiri karena kemarin memang viral, laporannya sendiri itu kita konfirmasi ke Polsek sudah sejauh mana. Makanya tadi kami gelarkan juga untuk status naik sini. Jadi nggak hambatan sampai dengan sejauh ini sih alhamdulillah tidak ada. Terkait pelaku Pak? Kalau terkait pelaku masih dalam pencarian ya. Karena indikasi dari informasi yang kami dapat di lapangan, pelaku ini melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pendampingan khusus kepada korban. Polisi juga sedang memburu pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karnawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.